If you want to learn English, then go to Mr. Lee M channel Mr. Lee channel Mr. Lee channel Mr. Lee M's channel and subscribe You won't be sorry Welcome back to Mr. Lee channel Dalam bahasa Inggris, terdapat banyak frasa yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya sama Misalnya saja, frasa good evening dan good night Kedua frasa tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu selamat malam Walaupun artinya sama, tetapi kedua frasa ini mempunyai cara dan aturannya yang berbeda Sehingga tidak bisa kita gunakan dalam konteks yang sama Lalu, mana sih yang harus kita gunakan saat menyapa seseorang di malam hari? Good evening atau good night? Nah, jawabannya adalah kedua-duanya bisa digunakan Yang penting kalian tahu cara menggunakan atau aturannya yang seperti yang saya katakan tadi ya Good evening bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang di malam hari Biasanya mulai dari jam 7 malam atau pada saat hari sudah mulai gelap Nah, jadi meskipun kita bertemu dengan seseorang itu pada jam 10 malam Kita tetap menggunakan good evening Karena good evening ini kita gunakan untuk menyapa seseorang di rumah, di jalan, dalam chatting Atau di manapun, di awal pertemuan Ingat ya, di awal pertemuan Maka kita gunakan good evening Nah, sedangkan good night mempunyai arti yang sama juga ya Yaitu selamat malam Nah, disinilah letak perbedaan antara good evening dan good night Nah, kalau tadi good evening kita gunakan untuk menyapa seseorang di awal pertemuan Maka good night digunakan untuk salam perpisahan Maksud dari salam perpisahan adalah Dimana kita tidak akan bertemu lagi Sampai hari esoknya Atau dalam beberapa saat Kita tidak bertemu atau tidak berkomunikasi lagi Itu fungsinya good night Oke, sampai disitu paham ya Itulah penjelasan singkat perbedaan antara good evening dan good night Kenapa saya angkat petik ini? Karena ternyata masih ada yang bingung di luar disana Bahkan memperdebatkan Good evening itu kita gunakan dari jam sekian sampai jam sekian Good night digunakan dari jam sekian sampai jam sekian Untuk itu saya membuat penjelasan ini Semoga ini bisa membantu kalian dalam menggunakan good evening dan good night Oke, sampai disini dulu Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman kalian yang lain Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!